Halo Libra, selamat datang di bacaan Februari 2020. Kita mulai kartu pertama dengan temanya buat Libra. Libra, Februari 2020, tema. Yukiona Stillness. Stillness. Libra, kartu ini bicara untuk menunda beberapa saat keputusan untuk mengobservasi lebih jauh apa yang lebih dalam dari apa yang kau lihat. Dan barangkali juga buat beberapa orang, ini belum saatnya untuk mulai tindakan yang besar. Jadi memang harus menunggu beberapa saat. So, sabar, tidak apa-apa Libra. Saya pikir bulan Maret, April akan lebih bagus gratitude. Walaupun tidak bergerak, walaupun rasanya tidak bergerak, tapi itu tentu saja bukan benar-benar tidak bergerak, itu adalah perasaan kita di mana kita merasa belum bisa mengambil keputusan besar pada bulan Februari. Tetapi persiapan untuk sesuatu yang besar tersebut sedang berlangsung. Dalam hal percintaan, deception. Ya, barangkali kalau saya melihat Libra, ini ada saatnya merkuri retro. Jadi barangkali dalam percintaan juga tidak bisa membuat keputusan karena memang situasinya belum terlalu jelas. Saya akan mengambil tiga kartu Lenormand untuk temanya. Tiga kartu Lenormand. Satu. Pertemanan. Dua. Tiga. Ya, kalau saya lihat di sini memang barangkali lingkungan yang biasa. Libra Hangout itu mungkin akan berubah. Dan ini sebenarnya mengarah ke yang lebih baik. Libra, saya akan membuat kartu Cross. Kartu yang berada di tengah adalah The Chariot. Ya. Jadi kalau menurut saya The Chariot sebagai kartu Core, An Important Achievement, Self-Discipline, And Willpower, Public Recognition. Jadi mungkin stillness-nya ini adalah tidak mengambil keputusan besar, tetapi menikmati apa yang sudah ada pada saat ini. Jiret-Cicetnya ada di sini. Dan barangkali karena situasinya belum terlalu jelas. Karena memang orang juga belum terlalu mengenal situasi yang dihadapi Libra. Dan situasi di mana kalau saya melihat ada glamour di sini ya. Glamour. Jadi sesuatu yang glamour, sesuatu yang patut dibanggakan, itu biasanya memancing orang yang punya kepentingan tertentu. Dan oleh sebab itu, jangan mengambil keputusan pada saat ini. Ya. Root cause-nya, Two of Earth. Ya. Too much going on at once. The need to make a decision. Consider a more playful approach. Iya. Jadi, menurut saya ini tetap menunggu. Karena memang banyak yang harus dipikirkan. Jadi ini kalau kartunya boleh saya atuk di sini. Ini yang di tengah. Ini bawahnya. Kemudian yang di sebelah kiri. Pastnya adalah Four of Earth. Being too frivolous or too cautious with money. Good business decision. Giving to those less fortunate. Ya. Jadi, karena yang lalu sudah diambil keputusan, dan keputusan itu ada konsekuensinya yang masih harus di, di, apa ya, diikuti sampai saat ini. Sehingga memang perubahan itu belum dimungkinkan. dimungkinkan. Jadi barangkali itu. Kata kuncinya adalah belum dimungkinkan ada perubahan. Defend your beliefs and decisions. Stand your ground. Choose your battle wisely. Ini seven of ones. Sama juga seperti itu. Jadi, keputusan sudah pernah diambil. kemenangan sudah di tangan kemarin. Dan ini bukan berarti sekarang tidak menang. Tetapi saat ini belum saatnya untuk gelombang yang berikutnya. Kedepan potensialnya adalah Five of Fire. Competing goals. Bothersome details. Conflict with others. Jadi, kenapa harus stillness dulu? Libra yang saya lihat adalah situasinya sepertinya memang masih harus berubah. Mungkin ada kompetisi di situ yang belum bisa dilihat. Yang harus diperhatikan mana yang lebih bijaksana diambil. Sehingga ke depan jalannya lebih pasti. Oke. Saya lihat dua kartu untuk Libra. Dua kartu untuk saran. apa yang perlu diperhatikan oleh Libra. Kartu pertamanya adalah Mystic. Keep charging ahead and don't take no foreign answer. Expect miraculous solution to appear. Ya. Bukan keputusan besar tetapi yang sudah diambil keputusan yang sudah dilakukan beberapa saat yang lalu. Itu diteruskan. Yang jelas saat ini mengundang deception. mengundang orang untuk menekati Libra. Bukan karena ada sesuatu yang ingin dikontribusikan tetapi mungkin mengambil sesuatu dari Libra sehingga harus hati-hati. New psychic and spiritual experience you are changing the way you view the world and yourself allow your spiritual gifts to open through study, prayer, and meditation. Jadi kalau ini sih sepertinya memang ya itu tadi stillness-nya itu. jadi antara maju dengan stillness. Ini ada dua hal disini tapi ini datang terus informasinya karena apa? Karena memang sudah pernah maju dan akan tanpa melakukan apapun sudah maju ya tetapi dengan demikian mengundang konflik untuk datang. Oke Libra terakhir saya akan bacakan yang free reading-nya ya extension sebenarnya apa yang akan terjadi kemudian ya jadi semua yang terkait dengan hal yang ditakutkan Libra sebagai akan mengambil keuntungan akan terlihat membuat Libra sedikit kaget tetapi itu akan berlalu justru karena terlihat sehingga Libra bisa charging ahead lagi ya dengan kemampuan yang lebih bijaksana dan chariot tetap keluar sehingga tiga kali disini mystic chariot dan chariot tetap berjalan so don't be afraid menuju sesuatu yang lebih stabil dan membuat teman-teman yang mana Libra bisa meneruskan mana yang tidak juga terlihat dan barangkali memang Libra sedikit kaget ketika memang mungkin ada teman dekat yang mau tidak mau harus dilepaskan oleh Libra anyway Libra punya kesempatan untuk melihat masa depan lebih jelas tanpa mengikut sertakan orang yang barangkali menjadi beban buat Libra ya dan ini three of ones semuanya akan baik-baik aja oke wanita anda saya disini semoga membantu salam hati dan jaya selamat menikmati selamat menikmati